Kalian tau gak, ada salah satu komentar yang mewaktifkan isi pikiran gue Sewaktu gue bikin alur cerita anime ini di minggu lalu Bejir, tukang bikin miskin orang Awalnya, gue agak kurang setuju Tapi setelah difikir-fikir pake pikiran Komentarnya Zotero ini tiba-tiba jadi MVP bagi gue Coba kita ulas reinkarnasi dari anime lainnya Kain dari Tenseki Zoku jadi overpower dengan kekuatan tujuh dewa Chit Kageno jadi overpower dengan kekuatan bayangan Rimuru Tempes jadi slime overpower yang bakal bisa jadi sosok Raja Iblis Nah, tiap MC yang gue sebutin barusan Kan punya proses dan bayangan gimana ceritanya ke depannya Dilihat dari episode satunya aja Kita udah tau alurnya bakal kayak gimana Apakah jadi overpower atau jadi MC Hubbard macam Asahi Tapi-tapi-tapi kayak yang dibilang sama Zotero Nih MC, reinkarnasi jadi vending machine Cuma bikin bangkrut warga Isekai Tadi ending video ini, kita lanjutin lagi roastingannya Jadi ya inilah dia Alur cerita anime Jidohanbaiki episode kedua Sinawal dibuka dengan menampilkan Hakko Yang lagi sangat ketakutan Karena sedang diproteti sama burung besar berkacamata Sekeluaran Lamis, ternyata burung itu adalah ketua perkumpulan para Hunter Dimana ternyata, tujuan Pak Kuma ialah mengajak Lamis dan juga Hakko Untuk ikut serta dalam misi penyerangan markas katak iblis Yang akan segera diadakan Pak Kuma juga memberitahukan Makanan hangat akan menambah semangat para Hunter Tak ingin memutuskan seorang diri Lamis memberitanya pada Hakko Hakko yang tahu desa dan Lamis akan dalam bahaya Jika membiarkan para katak iblis itu berkeliaran Mau tamu dirinya pun mengiakannya Tiga hari setelah menerima ajakan Pak Kuma Nampaklah Lamis yang berjalan Sambar menenteng Hakko di punggungnya Sepanjang perjalanan Entah kenapa banyak orang Yang melotot ke arah pasukan yang ada di depannya Lamis dan juga Hakko Dari pembicaraan dua bocol bernama Aka dan Shiro ini Sepertinya pertumbuhan para katak iblis Telah naik pesat lebih banyak dari tahun sebelumnya Mendengar semua itu Jelas membuat Lamis dan Hakko khawatir dalam seketika Singkat waktu Pria bertopi yang bernama Keryol ini Nampak mendatangi Lamis dan juga Hakko Lamis kemudian Memberitahukan prosedur pemakaian Hakko padanya Mendengar betapa simpelnya prosedurnya itu Keryol pendendak mencobanya juga Dirinya memilih lemon tea untuk dicicipi pertama kali Keryol pun mengagumi betapa bagusnya kemasan Dari produk lemon tea-nya milik Hakko Setelah mendengar sampah yang akan hilang dengan sendirinya Dan semua produk Hakko yang akan terisi dengan otomatis Sontak membuat Keryol jadi semakin tertarik padanya Dirinya kemudian memanggil seorang gadis Menama Filmina Yang terkenal produk yang menilai alat sihir dan juga harta kuno Filmina pun diminta untuk menilai Hakko Yang dikira sebagai alat sihir baginya Usai memperhatikannya Filmina pun memberitahukan Hakko cuma sekedar kotak besi biasa Keryol pun tak percaya Karena pengisian otomatis yang diucapkan sama Lamis tadi Yang mana menurutnya Seharusnya Hakko bisa menggunakan sihir penyimpanan dimensi Atau sihir sejenisnya Filmina pun membenarkannya Tapi dirinya juga mengingatkan Soal adanya anugerah yang bisa digunakan Tanpa perumat kekuatan sihir sama sekali Dirinya juga menduga Hakko Yang gak mungkin bisa memakai anugerah dari para dewa Apapun Hakko sebenarnya Keryol tetap senang karena dirinya Yang membantu pasukan Hunter Dengan semua produk yang ia miliki Setelah itu Karena matahari yang akan segera terbenam Pak Kuma mengarakan semuanya Untuk berkema di tempat itu Dan inilah saatnya Untuk membuat kantong para Hunter Isekai bangkrut seketika Terlihat para Hunter Yang nampak sangat menikmati semua produk milik Hakko Tanpa mementingkan isi dopet mereka sama sekali Dan diketahui lah Hakko yang baru aja menambahkan fitur air panas Untuk semua produk pop mie miliknya Nih ya Kalian perlu ngitung deh Per orang Makan pop mie 2 sampai 4 cup Bayangin kalau tiap hari kayak gitu Bah Seketika para healer auto jadi kayak raya kayaknya Tepat di sebelah lamis saat ini Nampaklah seorang gadis Yang memiliki napsu makan yang kelewatan Meski punya tubuh loli Tapi nih loli makan sampai 4 pop mie 3 ditaruh Dan 1 di 4 olehnya Lamis yang melihatnya pun langsung mengenalkan diri Dan ternyata nama gadis itu Adalah Sui Di malam harinya Terlihat Pak Kuma yang mendatangi lamis dan juga Sui Dirinya hendak membahas soal rencana di esok hari Dimana menurutnya Butuh waktu 3 jam lamanya Sebelum mereka sampai disarang katak iblis Lamis hanya ditugaskan untuk menjadi supplier makanan Dan karena berbahaya lamis diberi pilihan Pengen lanjut ke medan perang atau menetap di kemah Meski lamis ingin Tapi dirinya khawatir pada hako Yang tak memiliki skill tempur sama sekali Namun karena hako yang merasa gak masalah Lamis pun paham Dan memberitahukan Pak Kuma Bahwa dirinya dan juga hako Akan ikut terjun ke medan perang Singkat cerita Semakin jauh masuk ke hutan berkabut itu Mereka semua nampak kesulitan berjalan Karena medan disana Yang penuh akan lumpur Tak lama kemudian Para katak iblis mulai menyerang Dan pertempuran pun terjadi dalam seketika Carrier nampak menyemangati semua anak buahnya Karena setiap katak yang mereka kalahkan Akan dihitung Sebagai penghasilan mereka Meski lamis sangat bersemangat Namun hako nampak khawatir Karena pukulan lamis Yang selalu saja sabun Lamis pun sangat terkejut Karena untuk pertama kalinya pukulan yang sama sekali gak sabun Hako pun menyadari Bahwa beratnya itu telah memberikan tambahan keseimbangan untuk lamis Meski gak tau apa yang terjadi sebenarnya Tapi lamis merasa itu semua Pasti berkat adanya hako di punggungnya Meskipun para hunter telah membahas Membanyak sekali katak iblis Tapi bukannya berkurang Pasukan monster itu Malah semakin banyak Dan jelas membuat para hunter kewalahan dibuatnya Filimina pun tau Mereka semua yang tak akan sanggup menghadapi Puluhan katak iblis yang telah mengepung mereka semua Meski begitu Semua itu tak menyurutkan semangat para hunter sama sekali Ngelet skill barier yang melindungi mereka berdua Sui jadi mengira barier itu adalah anugerahnya milik lamis Namun karena lamis yang merasa itu bukan miliknya Hal itu jelas menjadi tanda tanya besar untuk mereka berdua Demi bisa memperluas jangkauan penglihatannya Hako berniat menambahkan fitur penglihatan segala arah seharga 1000 poin Lamis kemudian minta hako Untuk memberitahunya jika ada musuh di belakangnya Meski cuma mengatakan kata-kata seadanya Tapi untungnya lamis memahaminya Yang mana jika hako bilang kau mungkin akan menang Maka artinya ada musuh di belakangnya Akan tetapi Dengan sangat kubeluhnya lamis yang tenggelam dalam pujian yang dilontarkan sama Cariol Hal itu membuatnya gak fokus Dan mengira sinyal yang diberi hako adalah sebuah pujian Hingga pada akhirnya Cariol pun terkejut Dan mengira barier itu adalah skillnya lamis Namun setelah diberitahu itu adalah skillnya hako Sontek saja membuat Cariol terkejut dan mengeluarkan tatapan yang sangat mencurigakan padanya Saking mencurigakannya Hako sampai menaikkan tingkat kewaspadaannya pada Cariol Meski kelihatan mencurigakan Tapi pada dasarnya Cariol adalah orang baik Yang sangat dekat dengan semua anak buahnya Karena kapten mereka yang berdekat maju ke garis depan Hal itu jelas ditentang sama Filmina Karena tugas kelompok mereka Hanya melindungi lamis dan juga hako Namun karena Cariol yang bersih keras Filmina pun menurut Dengan syarat lamis dan juga hako Yang juga setuju buat maju Dan pada akhirnya Lamis dan kelompoknya Cariol maju ke garis depan Untuk membahas mempera monster yang ada Di tengah war Lamis yang melihat banyaknya hunter yang terluka Dirinya menggevakuasikan mereka semua Ketempat yang aman Hako yang juga pengen membantu Nampak mengeluarkan minuman isotonik gratis untuk mereka semua Meskipun gak ada buff sama sekali Tapi minuman itu lebih dari cukup Untuk menghilangkan dahaga mereka semua Setelah Pak Kuma muncul Akhirnya kita mengetahui nama kelompoknya Cariol Dan gobloinya Nama kelompoknya iyalah kelompok orang goblok Singkat waktu Karena jumlah katak iblis yang dirasa jauh lebih baik dari sebelumnya Pak Kuma berasumsi bahwa raja katak iblis Telah bangkit di hutan itu Dengan situasi yang seperti itu Pak Kuma minta tolong pada kelompok orang goblok ini Lamis dan juga hako untuk ikut membantu mereka semua Permintaan itu jelas langsung diterima sama mereka Di malam harinya Lamis yang berniat pergi membantu orang-orang yang terluka Diri nampak meminta hako untuk menunggunya Lama setelah itu Salah seorang hunter datang dengan niat jahat pengen nyolong duitnya Hako yang tak mungkin diam saja Nampak memberikan minuman gratis Untuk mengecoh penjahat itu Yang ternyata Merasa dipermainkan Hunter jahat itu nampak tak terima Dan berniat ngancurin hako di saat itu juga Namun sesaat kemudian Setelah mengikatnya Para hunter dibuat terkejut Karena raja katak iblis Yang benar-benar telah bangkit Lamis yang kemanikan pun nampak ditenangkan sama hako Melihat tetap seramnya raja katak iblis Hal itu membuat dua ono susu yang bertugas Untuk menarik gerobak mereka terdiam Saking ketakutannya Tak ingin berlama-lama Lamis memlepaskan mereka berdua Dan berlihat langsung menarik gerobak itu seorang diri Di tengah kepanikan Hako yang khawatir poinnya tak akan cukup Untuk melindungi mereka semua dengan barriernya Hal itu membuat diterpikiran satu ide Yang entah akan berhasil atau tidak Mengertai hako yang punya ide Lamis dan hunter lainnya Nampak mengambil semua cola yang ada Hako juga nampak menambahkan fitur berubah bentuk Untuk dirinya sendiri Berubahnya hako jadi mesin permen Hal itu jelas membuat lamis terkejut dalam seketika Setelah mengeluarkan sebungkus permain mentos Hako harus dibuat kebingungan Karena dirinya tahu lamis dan hunter lainnya Tak akan mungkin paham Dengan apa yang harus mereka lakukan Dengan cola dan juga mentos itu Hako yang terus mengulangi kalimat Masukan koin Para hunter mengira hako telah rusak Di ujung kupusingannya Karena gak bisa ngomong sama sekali Hako cuma bisa berharap Dewa akan menunjukkan maksudnya Dan entah emang Dewa sayang sama hako itu bagaimana Tapi yang jelas Berketahan terjahat tadi Yang dijijelin banyak mentos sekaligus Udah gitu Ditambahin cola di mulutnya Kedua kombinasi itu jelas Membuat satu reaksi Yang udah umum bagi kita semua Ngeliat hal itu Sontek membuat lamis akhirnya Memahami maksud dari ucapan hako tadi Usai memasukkan banyak mentos Kedalam cola Lamis pun paham Tujuan hako mengularkan dua benda itu Hingga pada akhirnya Alamah setelahnya Pakuma dan Keriol datang Dan langsung meminta semua hunter yang ada Untuk segera membantu lamis hako Dan yang lainnya Pada akhirnya Raja katak ibis itu pun berhasil dikalahkan Berkat bantuan semua orang Hako pun turut mendapatkan rasa terima kasih Dari para hunter di sana Scene ditutup dengan Pakuma Yang terus minta maaf Dan berterima kasih pada lamis Yang mana lamis pun turut membalasnya Hingga mereka berdua Saling minta maaf dan berterima kasih Dan karena misi telah selesai Mereka pemerintah kembali ke desa Untuk melaporkan semuanya Dan berakhirlah Alur cerita anime berenkarnasi Buat bikin bangkrut warga isekai episode kedua Saatnya kita lanjutin roastingannya Jadi gini Kalau lo renkarnasi jadi kangen dodolan Buat yang minimal dapat buff Coba kita ambil contoh anime Tondemo skill Yang mana tiap makanan Masakan Atau mungkin minuman yang ada di anime ini Mau itu dari shop Atau pun masakan di mukoda Bakalan ada buffnya Meski cuma seumprit Laji dohan baiki Buff kagak ada yang ada duit warga isekai Abis cuma karena rasa dari produknya hako Yang katanya enak bagi mereka Kita kembali ke anime Tondemo skill Tiap masakan di mukoda Bisa dibilang sehat gak sehatnya itu 50-50 Gak sehat Karena banyak yang berminyak ketimbang rebusannya Tapi di lain sisi Mukoda juga sering pake bahan sayuran Dan Meskipun daging Dagingnya itu ada daging fresh Yang masih kaya akan protein dan zat lainnya Nah Gue mau tanya Kalau warga isekai Disuruh makan pop meat tiap hari Tung usus buntus Sampai operasi berapa kali coba Apa kudu pake heal Lalu orang yang bakal bilang Wah saya sembuh Makasih healer Canggih bener Kalau berhasil alhamdulillah Kalau gagal Ya masa sih healernya Kudu pake resurrection Atau mungkin nyedotensi orang tadi Kagak kan Jadi ya kalian serap aja Maksud dari roastingan gue barusan Like video ini kalau kalian suka Sub indo by kalian sayang sama gue Thanks for watching Dan sampai jumpa di episode ketiga minggu depan Bye bye Sub indo by broth3rmax